Pemirsa wali kota Depok, Muhammad Idris akan dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid SD Negeri Pondok Cina 1 yang sekolahnya akan digusur pemerintah kota Depok. Muhammad Idris dinilai telah menelantarkan dan tidak melindungi hak anak-anak. Rencana pemerintah kota Depok menggusur sekolah dasar negeri Pondok Cina 1 untuk dijadikan tempat ibadah hingga kini masih terus menuai penolakan. Melalui kuasa hukum orang tua murid berencana melaporkan wali kota Depok, Muhammad Idris ke polisi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dinilai telah menelantarkan dan tidak melindungi hak-hak anak. Wali kota Depok itu dinilai telah melanggar undang-undang perlindungan anak terutama pasal 77 Junto pasal 76A. Kuasa hukum wali murid Deoli Payumara mengungkapkan dalam waktu dekat laporan akan disampaikan ke polisi.